Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Memeramotengah menargetkan penurunan stunting sebesar 6% pada tahun 2025 mendatang dengan lokus di 25 kampung dari total 59 kampung. Pejabat Bupati Manogar Sirait didampingi Kepala Bapada Piet Maniagasi dan Kadis Kesehatan Dotius Doga usai penutupan kegiatan aksi tiga rembuk stunting di Aula Dinas Kesehatan menyebut Pemerintah Kabupaten Memeramotengah menargetkan penurunan stunting di tahun 2025. Target penurunan angka stunting sebesar 6% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya sebesar 1%. Pejabat Bupati meminta semua OPD agar meningkatkan sinergitas kerjasama sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya dengan komitmen dan keseriusan OPD dalam bekerja, maka target penurunan stunting sebesar 6% dapat terwujud. Kegiatan rembuk stunting 3 ditandai dengan penandatanganan komitmen percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Memeramotengah. Ya baik, terima kasih sesuai dengan komitmen yang kita janjikan dengan semua OPD bahwa stunting ini pada tahun 2024 target kita penurunan 1% dengan 9 kampung sebagai lokus. Untuk tahun 2025 kita punya sasaran dan target yang lebih besar yang kita tetapkan yaitu 6% dengan lokus mencapai 24 kampung dari 59 kampung. Oleh karena itu, saya minta kepada semua OPD, ya, tolong berkuat sinergitas kerjasama karena ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu sektor kesehatan atau pemberdayaan perempuan. Tapi semua pengampung yang terlibat harus berkomitmen dan betul-betul serius karena ini menjadi program strategis nasional. Oleh karena itu, saya percaya kepada semua pimpinan OPD bahwa komitmen kita 6% tahun 2025 akan bisa tercapai. Terima kasih.